Warga kampung Negla Sari, Kelurahan dan Kecamatan Cibadak, Kabupaten Soekabumi, Jawa Barat, menangkap seekor ular sanca bati dengan panjang 4 meter dan berat 15 kilogram di pemukiman padat penduduk. Awalnya, ular ini ditemukan oleh warga yang sedang melakukan ronda malam. Warga menemukan ular sedang melata di pinggir gedung diklat BK3D. Saat ini, ular tersebut dimasukkan ke dalam kandang besi dan menjadi tontonan warga sekitar. Penemuan ular sanca batik dengan ukuran besar di kampung Negla Sari ini tidak kali ini saja. Sebelumnya, di dua bulan yang lalu, warga pun menemukan jenis ular yang sama dengan ukuran besar. Saat itu, ular tersebut ditangkap sedang memangsa hewan ternak. Dan kali ini, warga kembali menemukan ular jenis sanca batik. Diduga lapar dan naik ke pemukiman warga untuk mencari mangsa. Karena tidak sedikit warga di kampung Negla Sari kehilangan hewan ternaknya yang diduga dimakan ular. Sekitar pukul 3.00 subuh lah, mungkin petugas ronda gitu Pak, sedang kontrok, keliring. Ternyata menemukan seekor ular, Pak, sekitar 4 meter gitu Pak, panjangnya. Buatnya mungkin diperkirakan ada 15 kiloan. Tahun-tahun ini mungkin dua bulan kebelakang, kami pernah menangkap juga Pak. Cuman itu sedang memakan ternak, seekor bebek gitu Pak. Insan Mola Nafirdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.